Al-Fatihah 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 sebuah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran siapa yang tahu ayat apa itu ayat kenapa ada ayat lain ada ayat lain semuanya ada yang lain ayat kursi ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran dari mana kita katakan bahwasannya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran nanti insyaallah akan kita terangkan dari mana perkataan tersebut pembahasan kita pertama kali sebelum mengetahui kok ayat kursi dinamakan sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran maka yang akan kita bahas adalah kenapa pembahasan pertama adalah kenapa ayat tersebut dinamakan sebagai ayat kursi ada yang bisa menjawab kenapa ayat tersebut disebut dengan ayat kursi karena di dalamnya ada ada yang lain karena di dalamnya disebut kata-kata ada yang lain karena di dalamnya disebut kata-kata kursi kursi bagaimana bunyinya wasi'a kursi yuhus samawati wal'ar dan kursinya Allah kursinya Allah mencakup as samawat langit dan bumi apa itu kursi apa itu kursinya Allah subhanahu wa ta'ala nanti insyaallah akan kita bahas secara sekilas ini kenapa adalah ayat kursi disebut dengan ayat kursi jawabannya adalah karena di dalamnya mengandung lafad kursi sebagaimana surat al-baqarah di dalamnya disebut eh di dalamnya disebut lafad al- al-baqarah demikian juga Ali Imran bercerita tentang keluarga Imran al-hujurat karena di dalamnya ada lafad hujurat an-nas demikian juga di dalamnya ada lafad an-nas al-falak karena di dalamnya ada lafad al-falak ayat kursi disebut ayat kursi karena di dalamnya ada lafad wasi'a kursiyuhu samawati wal-ar dan kursinya Allah mencakup langit langit dan seluruh bumi kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi mahabesar Allah subhanahu wa ta'ala kursinya saja meliputi langit dan bumi nah insyaallah nanti akan kita bahas sekilas mudah-mudahan Allah memberikan berkah waktu berkah pada atau barakah pada waktu kita sehingga kita dengan dalam waktu yang sesingkat ini kita akan membahas apa yang kita cita-citakan pembahasan selanjutnya adalah apa fadilah dari ayat kursi orang Indonesia itu paling seneng kalau dengar fadilah nopo thomas fadilai amalani anda ucapkan tasbih setelah sholat 33 kali tahmid 33 kali takbir 33 kali nopo fadilai apa tofadilahnya keutamaan ayat kursi dalam buku di depan saya disebutkan ada lima keutamaan memiliki berapa lima keutamaan keutamaan yang pertama ayat kursi adalah ayat yang teragum di dalam Al-Quran ini yang pertama ayat keutamaan yang kedua ayat kursi mengandung nama nama Allah Al-A'bam nama nama Allah yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya pasti akan memberi jadi yang pertama apa tadi bahwasannya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang kedua bahwasannya ayat kursi mengandung nama-nama Allah yang paling agung di dalam Al-Quran apa itu nanti insyaallah ta'ala yang ketiga orang yang membaca ayat kursi nah ini menarik orang yang membaca ayat kursi akan dijauhi oleh syaitan orang yang membaca ayat kursi akan dijauhi oleh syaitan nomor berapa ini tiga nomor empat orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu berada dalam jaminannya Allah dalam perlindungannya Allah subhanallah sedangkan fadilah yang kelima orang yang senantiasa membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka tidak ada batas antara dia dan surga kecuali kematian kematian sudah apa belum nomor lima setiap selesai sholat fardu membaca ayat kursi begitu mati masuk surga tentunya selama tidak ada penghalang penghalang yang menghalangi untuk masuk ke dalam surga nanti insyaallah akan kita bahas berapa ini sudah lima berarti sudah selesai sampun dipun tutup ini adalah lima fadilah ayat kursi kita akan bahas satu persatu insyaallah ta'ala fadilah yang pertama apa tadi ayat kursi adalah ayat yang paling agung ustaz jangan-jangan panjenengan ngarang-ngarang oh tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasannya ayat kursi adalah ayat yang paling agung sebagaimana diriwayatkan oleh al-imamu muslim hadis riwayat imam muslim dari ubai bin ka'ab dari sahabat ubai bin ka'ab ravi allahu ta'ala anhu bahwasannya beliau berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa ubai bin ka'ab ubai bin ka'ab ini salah seorang ahlul quran di zamannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau kepada ubai bin ka'ab ya abal mundir wahai abal mundir wahai bapaknya mundir atadri atadri ayya ayatin min kitab billahi ma'aka a'bamu tahukah engkau ayat yang engkau hafal dan dia adalah ayat teragum di dalam Al-Quran tahukah engkau ayat yang teragum di dalam Al-Quran yang engkau hafal ubai bin ka'ab adalah salah satu sahabat yang hafal Quran apa kata ubai kal berkata ubai kultu maka aku pun segera menjawab allahu la ilaha illahu al hayyul kayyum surat nopan ibu al-baqarah ayat kur kursi kal maka ubai bin ka'ab fadaraba fi sadri maka rasulullah s.a.w. pun mengusap-musap dadaku ya masha'allah liyahnika al-ilm ya abal mundir wallahi liyahnika al-ilm ya abal mundir demi Allah mudah-mudahan ilmu itu semua selamat mudah-mudahan ya abal mundir atau katakan wahai abal mundir selamat selamat atas ilmu yang engkau kuasai wahai abal mundir di lus-lus dodo nih ya kalau kita ngusap dodo karena sedih waduh ya kan ayat kursi kok urung afal mungkin ngusap dodo mulai wah iyo sampai 60 tahun kok saya tidak membaca ayat kursi saben-saben sholat fardu inna nillah nek abal mundir diusap dadanya sama rasulullah kenapa ilmunya sangat luas wahai abal mundir selamat-selamat atas ilmu yang engkau kuasai jadi ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani menunjukkan bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran mana yang menunjukkan hal itu sabda rasulullah s.a.w. wahai ubibin ka'ab tahukah engkau ayat yang engkau hafal dan dia termasuk ayat yang paling agung dan dia adalah ayat yang paling agung diantara ayat-ayat yang kamu hafal yaitu kalaupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seandainya tidak disebutkan fadilah yang lainnya cukup atau tidak ini cukup maka bapak-bapak dan ibu-ibu monggo berlomba lomba untuk menghafal ayat kur kursi siapa yang sudah hafal ayat kursi bismillah ibu-ibu tidak ada malu orang Indonesia ini seperti isinan suatu saat bapak-bapak rencang kulon merencangi seh menemani seorang seh diajak sarapan ini jawabannya ayo kita sarapan oh tidak terima kasih terus begitu kalau diajak makan terima kasih terima kasih terima kasih ini maksudnya sudah sarapan belum begitu sudah siang diajak makan kemudian sehnya bilang kalian ini sesungguhnya sudah sarapan belum kata teman saya tadi belum seh lah kok gak bilang dari tadi kata teman saya seh kita ini orang Indonesia biasanya cukup sarapan dengan rasa malu monggo pinara maturnumun padahal apa nah itu ini orang Arab mengatakan ahas ahasafan wasu akilah sudah kurmanya jelek nimbangnya juga jelek sudah lapar gak mau ngaku orang orang Indonesia insyaallah saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang sudah hafal ayat kursi kita berlomba-lomba bapak-bapak karena ini ayat yang paling agung kita hasung keluarga kita motivasi untuk menghafalkan ayat ini belum nanti kandungan ayat ini luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu nanti lomba 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 supaya anaknya cepat menghafal ayat kursi siapa yang lebih dulu bisa ngajari ayat kursi masyaallah pahalanya besar pahalanya besar bapak-bapak dan ibu-ibu naik panjenengan ngajari semangat putro-putro nipun ya semangat memberi ajaran kepada anak-anak kemudian nanti diamalkan luar biasa satu contoh nih contoh gampang saja bapak-bapak ibu-ibu naik sholat sing biasanya sering diucapakan nek pindah-pindah gerakan apa allahu akbar cukup sekarang saya tanya siapa yang ngajari putro njenengan allahu akbar kita ataukah guru dua-duanya tenang desek sinten tenang orang biasanya ming dinosoni terus alhamdulillah kalau kita ngajari allahu akbar dan dia hafal dia hafal dia hafal nanti giliran sholat setiap dia allahu akbar dapat apa pahala bapak-bapak ibu-ibu maka sekarang ini jangan ya Allah jangan putus putus semangat jangan mau kalah lomba cepat-cepatan siapa yang ngajari kebaikan pada tetangganya terutama anaknya istrinya tetangganya temennya dan yang lain ini yang pertama bapak-bapak ibu-ibu tentang fadilah ayat kursi fadilah yang kedua ayat kursi mengandung nama-nama Allah yang sangat agung yang paling agung apa dalilnya dalilnya adalah hadith yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dari Asma binti Yazid radiyallahu ta'ala anha dia berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam dua ayat berikut ini dalam dua ayat berikut ini yaitu yang pertama dan yang kedua dan yang kedua dan yang kedua surat nama alaih alaih imran inna fiha ismallahu aqdam sesungguhnya dalam dua ayat ini terdapat nama-nama Allah yang paling agung apa kelebihan nama-nama Allah yang paling agung nama-nama Allah yang paling agung itu apabila kita berdoa dengan menggunakannya pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalam riwayat yang lain warawal imamul hakim anil qasim ibn abdul rahman ibn abi umamah radiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh al-imam hakim dari al-qasim bin abdul rahman dari abu umamah radiyallahu ta'ala anhu dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ismallahi al-a'zam sesungguhnya nama-nama Allah yang paling agung lafi thalati suarin fil quran adalah terdapat dalam tiga surat di dalam al-quran pintar tiga surat dihafalkan fi surat al-baqarah dalam surat al-baqarah wa'ali imron dan surat al-imron wa'toha dan surat toha ma'anjalna alaikal qur'ana litashqa tiga surat tiga surat al-baqarah ali imron terus nama toha kemudian syekh fadlilahi pengarang buku ini dia mengatakan setelah saya cermati dan saya coba cari-cari ternyata saya dapatkan di dalam surat al-baqarah itu terdapat ayat kursi surat al-baqarah ayat kursi 255 dan di surat ali imron adalah alif la mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qur'ayyum surat ali imron ayat satu sampai dua kemudian di dalam surat toha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anatil wujuhu lil hayyil qur'ayyum dan tunduklah semua wajah di hadapan zat yang maha hidup dan maha tegak maha mengatur urusan hambanya ini surat toha ya surat toha ayatnya tidak disebutkan disini nanti coba silahkan dicari di surat toha wa anatil wujuhu lil hayyil qur'ayyum nah ini adalah salah satu salah satu kemuliaan keutamaan surat atau ayat kursi bahwasannya ayat kursi itu mengandung nama-nama yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga fadilah yang ketiga orang yang membaca ayat kursi akan dijauhkan dari syaitan ceritanya panjang diantaranya adalah hadis yang diriwetkan oleh al-imam al-bukhari dari sahabat abu hurairah radiyallahu ta'ala anu bahwasannya dia berkata saya langsung terjemahkan lafatnya suatu saat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menjaga makanan barang sedekah di bulan ramadhan ada kurma dan yang lainnya fa'atani atin tiba-tiba ada seorang yang datang tiba-tiba ada seorang yang yang datang mulailah dia ngeker-ngeker makanan yakni mencari-cari makanan dan mengambil mengambil makanan maka aku segera tangkap orang itu abu hurairah dan aku katakan kepada orang itu wallahi la'arfa'annaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam demi Allah kamu akan tak laporkan tak bawa kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang tadi mengatakan ini muhtajun wa'alayya hiyalun walihajatun syadidatun saya ini orang miskin saya punya keluarga yang banyak dan kebutuhan saya sangat mendesak maka saya merasa kasihan akhirnya Allah tak lepaskan maka pagi harinya saya ketemu dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bersabda wahai abu hurairah ma fa'ala asiru kalbariha apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh tawananmu tadi malam bahwa ini nabi nginjen apa keberkut ngin tip atau tidak tidak dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kejadian abu hurairah menangkap maling tadi malam maka kata abu hurairah ya rasulullah saya itu kasihan kepada dia dia itu katanya butuh keluarganya banyak sehingga saya kasihan dan tak lepaskan apa kata rasulullah sallallahu wa'ala amma inna hukad kata dia itu bohong sama kamu akan kembali orang itu akan kembali maka betul karena saya mengetahui orang itu akan kembali kata abu hurairah maka farosot tuhu saya pun ngincer ngincer orang tersebut ini tak tunggu tak injen saya waspada sekali faja'ala yahsu minato'am datang orang itu lagi ternyata dan dia mulai mengambil barang sedekah tadi zakat ramadhan disimpeni mau diambil tak tangkap lagi ternyata abu hurairah pinter nangkap jangan bayangkan abu hurairah cuma bisa ini nangkap maling pun pinter kuat demi Allah pokoknya kamu kali ini tak laporkan kepada rasulullah sallallahu apa kata orang itu sudah tolong lepaskan saya saya punya keluarga yang banyak saya itu gak akan kembali gak akan kembali lagi maka saya pun kasihan tak lepaskan lagi paginya ketemu kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kabar tawananmu tadi malam ya rasulullah kasihan dia itu kasihan dia itu mengadukan kebutuhannya banyak keluarganya banyak kebutuhannya mendesak apa kata rasulullah sallallahu dia itu dusna dia itu bohong sama kamu pasti kembali akhirnya untuk ketiga kali kata abu rero kembali saya incer orang itu datang betul maka tak tangkap kata 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 saya tangkap kamu dan kamu tak serahkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kali ketiga kamu ketangkap kamu bilang kamu gak kembali ternyata kembali juga ya kan abu rero walaupun gak nangkep orang itu dia sudah yakin bahwasannya orang itu pasti akan kembali kok bisa begitu karena dikabari oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dia dengan beritanya siapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan sebagian kita opoyoyo kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian opoyoyo gak tenan rakyo gitu ya dan seterusnya masih ada keraguan pada sebagian kaum muslimin mudah-mudahan kita yakin dengan berita berita yang dibawa oleh rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata pencuri tadi da'ni u'allimuka kalimat dian fa'u tolong lepaskan saya kamu nanti tak ajari sebuah doa yang akan bermanfaat mahuna apa doanya katanya kemudian kata orang tadi kalau engkau akan tidur kalau engkau akan tidur sudah berbaring maka bacalah ayat kursi bacalah ayat kursi allahu la'ilaha illa huwal hayyil hayyub hatta takhtimal ayah sampai selesai fa'innaka lanyazala alaika minallahi hafidh maka niscaya Allah akan memberikan penjaga dan senantiasa akan menjaga kamu wala yakrubannaka syaitan hatta tusbihah dan engkau tidak akan didekati seekor setan pun sampai pagi subhanallah kemudian paginya ketemu lagi dengan kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dibebaskan ya abu reyrah bagaimana kabar tawananmu kata abu reyrah duhe kanjeng nabi dia itu mengajari saya beberapa kalimat yang katanya bermanfaat maka setelah dia mengajari saya maka tak lepas apa yang diajarkan katanya apa yang diajarkan kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya apabila saya akan tidur maka bacalah ayat kursi karena orang yang membaca ayat kursi akan diturunkan penjaga oleh Allah yang akan menjaga kita sampai pagi apa kali ini dia benar meskipun dia gaduh meskipun dia itu pendus pendus tahu gak siapa kamu orang yang sudah tiga kali bolak balik tidak tahu apa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'inna dhalika syaitan itu syaitan abu rira itu syaitan jadi subhanallah ini dibenarkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang membaca ayat kursi akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari syaitan ada pun fadilah yang keempat orang yang membaca ayat kursi maka akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qaro'a ayat al-kursi fi duburi solat al-maktubati kana fi dhimmat ilahi ta'ala ila solat al-ukhra barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai solat berikutnya pun maus nopo dereng monggo meneng-meneng rasa isin-isin biar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditanggung oleh Allah ada pun fadilah yang kelima orang yang membaca ayat kursi setiap solat fardu maka tidak akan ada batas antara dia dan surga dijamin surga ya kecuali kematian tinggal nunggu mati apa dalilnya kata nabi muhammad dalam satu hadis yang diriwetkan oleh al-imam an-nasai dan ibn hibban dan tobrani dari sahabat abim amah r.a bahwasannya rasulullah bersabda barang barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian langsung selepas solat isya setelah dikir selesai istighfar la ilaha ilallah subhanallah alhamdulillah Allahuakbar setelah itu jangan lupa membaca ayat kursi eh siapa tahu menjenengan pejah yang tahu-tahu sudah di dalam melalui proses alam barzah akan tetapi ada jaminan dari Allah subhanahu siapa yang tidak tertarik siapa yang tidak tertarik dengan hadis ini bapak bapak dan ibu rahim rahim kum Allah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak sebetulnya yang akan dibicarakan dalam masalah ayat ini akan tapi waktu yang tidak cukup maka dalam hal ini supaya tidak ngambang pemahaman tentang ayat kursi maka akan saya sampaikan tentang apa itu kursi secara ringkas kursi itu kursi itu ya adalah sesuatu yang betul-betul ada wujudnya dan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup langit dan bumi dan perlu diketahui kursi bukan ars dan ars bukan kursi kata ibnu abbas bahwasannya kursi itu adalah maudiu kodamai ar-rahman tempat telapak kakinya Allah perlu diingat kalau kita mengatakan telapak kakinya Allah tangannya Allah jangan dibayangkan bahwasannya telapak kaki atau tangannya Allah atau wajahnya Allah menyerupai milik manusia atau milik hewan hewan yang lainnya adalah telapak kaki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak tahu bagaimana kait fiatnya bentuknya kemudian yang kedua kaedah yang kedua bahwasannya Allah tidak butuh kepada kursi tapi kursilah yang butuh kepada Allah Allah tidak butuh kepada ar-res tapi ar-res lah yang butuh kepada Allah Allah adalah tempat bergantung artinya apa dimana semua makhluk bergantung dan butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka itu arti as-somat sudah sambun dipelajari sambun niku as-somadu ini kaedah yang selanjutnya kemudian disebutkan disini tentang kursi bagaimana besarnya kursi kok dikatakan dia itu mencakup langit dan bumi disebutkan dalam satu hadith oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demidat yang jiwaku ada di tangannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah tujuh langit dan tidaklah tujuh bumi dibandingkan kursi kecuali hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir tujuh langit tujuh bumi dibandingkan kursi seperti sebuah cincin di tengah padang pasir delapan jendengan sepinten jendengan di dalam cincin di dalam sepertujuh cincin kemudian kata Rasulullah sallallahu dan sesungguhnya besarnya arus dibandingkan kursi sebagaimana besarnya padang pasir dibandingkan cincin tersebut jadi tujuh langit tujuh bumi seperti cincin di tengah padang pasir padang pasir itu seperti cincin di tengah padang pasir kursi kecilnya itu seperti dibandingkan dengan arus seperti sebuah cincin di tengah padang pasir demikianlah kursi dan sungguh banyak sekali kandungan ayat-ayat Allah di dalam ayat kandungan pelajaran-pelajaran yang sangat besar di dalam ayat kursi akan tetapi tema kita pada malam hari ini adalah keutamaan ayat kursi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semakin memotivasi kita untuk beramal soleh dengan cara menghafal ayat kursi dan mengamalkan membaca ayat kursi dan mengajarkan ayat kursi demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wallahu ta'ala a'lamu bersawab wa sallallaha la nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati